Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Amin Huda Nur Arim masih setia di channel TV Shafi hari ini saya sebelum berangkat mau mengunjungi salah satu peternak teman kita juga ini saya sempatkan apa namanya melihat progres perkembangan pembangunan kandang baru di kandang satu peternak ini sekalian kita lihat progresnya sudah seberapa jauh ini kemarin pernah saya liput nah ini progresnya belum selesai teman-teman ini karena tukangnya agak sedikit lambat karena beberapa orang sakit jadi beberapa tukang yang mengerjakan nah ini progres pembangunan kandang satu kurang lebih sudah 80% 80% karena yang belum selesai tinggal palung-palungan sedikit sama mungkin nanti parit-paritnya sama tempat pembuatan apa comburan yang belum selesai nah yang akan saya apa perlihatkan progresnya disini teman-teman ini palungnya ini saya buat sistem seperti ini nanti sini adalah tempat makan ini adalah tempat minum nah ini untuk sapi-sapi besar karena dia palungnya tinggi nah untuk sapi-sapi ras Bali nanti lenengnya disini teman-teman ini ini untuk sapi-sapi ras Bali sebenarnya sudah siap ditempati tapi apa namanya kita selesaikan 100% supaya nanti tukangnya tidak terganggu kalau sapi masuk tidak terganggu sebenarnya ini sudah layak untuk ditempati nah kita lihat ini kita lihat sebelah sana nah kita jalan terus kandang ini muat kurang lebih 100 ekor teman-teman nah kita lihat dari dalam ya ini palungannya sedikit seperti ini kenapa saya buat palungan seperti ini ya memang sapinya sapi ras-ras Bali dia tidak terlalu besar jadi saya buat seperti ini nanti tempat minum nah ini tempat minum ini tempat minum ini tempat minumnya ada disini jadi minum itu ada setiap waktu jadi tinggal kuras bersihkan kuras bersihkan isi kuras bersihkan nah disini nanti rencananya adalah tempat untuk pakan nah kemungkinan besar pakan yang akan saya terapkan adalah pakan yang dengan kondisi dicoper atau rumput-rumput yang sudah dicacah lembut nanti akan diberikan disini nah ini juga untuk minum untuk minum nah sapi-sapi disini kemungkinan akan saya rawat dengan semi-semi pengembukan jadi akan saya berikan semacam apa ya comboran nah kalau comboran nanti bisa masuk disini bisa ini juga bisa dibuat nyombor selain dia sebagai tempat minum comboran juga bisa diberikan disini kalau segini comborannya ini kalau full paling tidak satu ember itu full pas untuk satu sapi nanti cara nyombornya nah cara nyombornya seperti ini teman-teman nanti disini ini belum selesai nah disini nanti akan saya buat tempat lagi semacam apa namanya semacam tempat untuk mengaduk comboran atau kolam comborannya jeding ya begini mungkin ukuran setengah kali satu setengah meter memanjang nah nanti setelah diaduk disini comborannya diaduk disini nanti akan saya kasih kran disini jadi dibuka krannya comborannya akan masuk sendiri sampai ke sana nah itu itu rencananya teman-teman tapi ini memang progresnya baru 80% untuk tempat pembuatan pengadukan comboran belum selesai terus untuk lantai dan palungan alhamdulillah ini sudah selesai tinggal nanti ada retak-retak sedikit ini nanti ditobuli sama semen teman-teman ini dua kepala jadi kepala dari sini dan kepala dari sini ini nanti bisa dilihat jadi sapinya makanya ada disini ini tempat minum ini tempat makan suasananya seperti ini kandang ini memang saya sengaja saya buat tinggi supaya apa ya kondisi kandang ini ini saya harapkan selalu kering tapi dingin kering tapi dingin sirkulasinya sirkulasinya anginnya lancar cahaya masuk dari depan kalau pagi cahaya masuk dari depan kalau sore cahaya masuk dari belakang kalau siang dingin karena matahari di atas pas kita dibawahnya nah seperti itu ini kurang lebih satu deret muat satu deret 15 ekor jadi ini kalau dikalikan di 1, 2, 3, 4 kurang lebih muat 100 ekor nah nanti teman-teman rencana kandang ini pembuangannya kotorannya akan disana semua jadi tinggal dibersihkan dorong kesana dorong kesana kotorannya disini tadi tempat membuat comboran nah nanti juga saya akan buat ini apa namanya bisa kesini dulu nah nanti karena kandang ini kandang apa ya saya buat semaksimal mungkin dari apa bulu sampai ilir ya ilirisasi ya jadi ada tempat mengadukan makan tempat minum sudah ada tempat comboran sudah ada terus tempat pembuangan pupuk nanti pengelolaan pupuk ada disana semua tapi nanti ada yang disini nanti paritnya mengalir kesini semua mengalir kesini semua nah rencana di sebelah sini akan saya buat tempat tempat peresapan tempat peresapan pembuangan karena sapi misalnya dicuci tempat ini dicuci atau sapinya dimandikan nanti akan saya buat kolam disini sedikit kolam yaitu kolam untuk peresapan nah selain kolam untuk peresapan nanti juga akan saya buat disini tempat untuk menampung urin sapi teman-teman nampung urin sapi kenapa urin sapi ini ternyata salah satu potensi yang ada di kandang sapi dimana nilai ekonomisnya sangat tinggi kalau tidak salah satu liternya bisa sampai 40 ribu nah nanti kalau disetting sedemikian rupa jadi kalau misalnya air memandikan nanti akan lari ke kolam peresapan apabila sudah selesai dimandikan akan ditutup kolam peresapannya kurinya akan mengalir di kolam penampung urin nah seperti itu nah ini adalah kandang model baru di kandang podorukun 1 nah untuk teman-teman kalau nanti ada masukan boleh komen di channel di visapi silahkan komen masukan-masukannya karena memang disini kita sangat membutuhkan banyak masukan dari teman-teman terutama para-para senior di dunia pertanakan nah baik ini adalah review tentang progres pembangunan kandang 1 podorukun nah ini ada ketinggalan nah di atas-atas ini kenapa kok masih ada ini ini belum selesai juga nah ini rencana adalah tempat yang menunggu dan disini adalah saya kasih semacam kesibu tapi di atas itu nanti saya jadikan tempat diskusi karena mungkin ada banyak mahasiswa terus ada siswa-siswa juga dari SMK yang sering berkunjung ke kandang podorukun ini jadi saya kasih tempat khusus untuk teman-teman akademisi kalau mau ngobrol-ngobrol di atas termasuk para teman-teman berternak kalau mau mampir ngopi kita duduk-duduk di atas nah seperti itu teman-teman kita lihat kandang podorukun ini memang saya buat sedemikian rupa karena apa lahan rumput disini luas sekali jadi masalah rumput jangan khawatir ini kurang lebih kalau di total ya kalau antara 5 sampai 6 hektar ada kalau untuk area rumput di kandang podorukun 1 ini baik teman-teman mudah-mudahan kandang baru podorukun ini segera jadi segera bisa dimanfaatkan mudah-mudahan cara-cara baru ini mungkin ide-ide baru ini nanti bisa saya terapkan ke sapi-sapi sehingga sapinya bisa lebih kemuk lebih sehat dan lebih cepat perkembangannya baik salam ngarit salam sukses mudah-mudahan teman-teman peternak dan petani di seluruh Indonesia semakin sukses dan semakin sejahtera sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh